Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ratsfootball. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang satu konsep bermain, moving up or coming short, atau harus maju, atau harus muntur. Dan di video kali ini, saya akan kembali membahas konsep bermain lainnya, yaitu dua konsep bermain yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan ini adalah freeing teammate dan juga underapply. Yang pertama adalah freeing teammate. Jadi konsep freeing teammate ini, simpelnya ini merupakan konsep yang melibatkan pergerakan tanpa bola seorang pemain, dengan tujuan untuk menarik pemain lawan, kemudian membuka jalur passing kepada pemain lain. Jadi sebagai seorang gelandang, kamu harus tahu di mana posisimu berada. Jangan sampai posisimu ini memblok jalur passing kepada rekan yang ada di depanmu. Contoh ketika fase build up, jika kamu adalah seorang holding mate, jika posisimu berada di belakang pemain lawan, berada di antara lini, maka kamu perlu menyediakan opsi passing dengan cara membuat angle dengan bola. Dan kamu tidak boleh bergerak, kemudian berada dalam satu jalur dengan rekanmu yang ada di depan. Nah, jika pemain lawan memblok, mengikuti posisimu, maka kamu akan membuka jalur passing kepada rekan yang ada di depanmu. Nah, ketika rekan yang ada di depanmu ini menerima bola, kamu dapat menerima bola secara tidak langsung dengan ruang dan waktu. Dan inilah yang disebut dengan konsep bermain under-act play. Jadi konsep under-act play, itu artinya kamu menerima bola dengan menggunakan perantara orang kedua. Konsep ini diterapkan Manchester City dalam proses goal pertama mereka melawan West Ham. Rodri dan Walker bermain sebagai double pivot di lini tengah. Di sini pemain-pemain West Ham mencoba untuk memblok jalur passing kepada Walker dan juga Rodri. Perhatikan bagaimana pergerakan kedua pemain ini yang melebar, untuk mencoba menciptakan angle dengan bola dan menyediakan upsi passing. Namun pergerakan mereka ini memancing pemain-pemain West Ham untuk menutup mereka dan terciptalah celah atau jalur passing di lini tengah. Rodri di sini menjadi orang ketiga yang menerima bola secara tidak langsung, menerapkan konsep under-act play melalui perantara Errol Haaland. Pertahanan West Ham terbuka, Rodri pun kemudian langsung melepaskan umpan satu kali sentuh kepada Alvarez. Alvarez kepada Jeremy Doku dan terciptalah goal pertama Manchester City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!